Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi, ruang langkup psikologi, dan aliran-aliran psikologi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi. Psikologi adalah sebuah didakil pengetahuan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kata psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata Psyche dan Logos. Psyche yang artinya jiwa dan Logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai jiwa, baik itu gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Yang kedua, ruang lingkup psikologi. Dari segi objeknya, ruang lingkup psikologi dibedakan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah psikologi yang meliti dan pelajari manusia. Yang diteliti dan dipelajari di psikologi ini adalah tentang pelaku manusia. Psikologi ini dibedakan atas dua, yaitu psikologi teoritis dan psikologi praktis. Psikologi teoritis dipelajari dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu, sedangkan psikologi praktis dipelajari dengan tujuan untuk kebutuhan praktis, khususnya problem solving. Berdasarkan objek yang dipelajarinya, dibedakan lagi menjadi dua, yaitu psikologi khusus dan psikologi umum. Psikologi umum adalah psikologi yang meneliti dan mempelajari kegiatan-kegiatan fisikis manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya. Sedangkan psikologi khusus adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas fisikis manusia. Psikologi khusus sendiri dibagi menjadi beberapa bagiannya itu. Yang pertama adalah psikologi konseling dan klinis. Psikologi ini berusaha mendiagnosa dan mentreatment individu yang memiliki problem psikologi. Yang kedua, psikologi eksperimen. Psikologi ini menggunakan metode eksperimen untuk mempelajari tingkah laku manusia. Beberapa hal yang sering diteliti yalah sensasi dan persepsi, proses kognitif, ataupun learning dan motivasi. Yang ketiga, behavioral neuroscience dan comparative psychology. Bidang ini memfokuskan kajian pada proses biologis, khususnya perang otak dengan perilaku, atau mencoba menemukan hubungan antara peran biologis dengan perilaku. Karenanya mereka sering disebut sebagai ahli psikologi-fisiologi. Yang keempat, psikologi perkembangan. Bidang ini memfokuskan kajian pada berbagai faktor yang membentuk perilaku individu. Psikologi sosial. Bidang ini memfokuskan kajian pada interaksi sosial, hubungan sosial, persepsi sosial, dan sikap sosial individu dengan orang lain. Enam, psikologi kepribadian. Bidang ini mempelajari perbedaan individu dengan cara mengelompokkan individu untuk tujuan praktis dan mempelajari kualitas setiap individu yang memiliki. Tujuh, psikologi kesehatan. Dan, psikologi kesehatan mempelajari tentang faktor psikologis yang mempengaruhi kesempatan. Yang kedelapan, psikologi komunitas. Psikologi komunitas memfokuskan diri pada pemberian perhatian kepada kelompok yang butuhkan bantuan. Yang kesembilan, psikologi pendidikan dan sekolah. Psikologi ini memfokuskan diri pada anak-anak yang mengalami masalah pada proses belajar dan penyesuaian diri di sekolah. Yang kesepuluh, psikologi industri dan organisasi. Psikologi ini berfokus pada masalah pemilihan orang yang tepat untuk memegang pekerjaan tertentu. Yang kesebelas, psikologi lingkungan. Psikologi ini mempelajari transaksi antara individu dengan lingkungan. Yang terakhir, psikologi lintas budaya. Psikologi ini mempelajari peran budaya terhadap pikiran, emosi, dan perilaku. Selanjutnya, dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang aliran-aliran psikologi. Aliran-aliran psikologi yaitu struktualisme, fungsionalisme, psikologi dalam, behapiorisme, psikologi hormik, psikologi gestal, dan psikologi kerahatian. Terima kasih telah menonton!